Pemisah kebakaran hutan dan lahan warga kembali terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang. Dari Kamis petang hingga malam kemarin, Dinas Pemadam Kebakaran dan Petugas Gabungan Kabupaten Sumedang mendapatkan laporan kebakaran di empat wilayah yang berbeda. Kebakaran hutan dan lahan warga kembali terjadi di wilayah Sumedang sejak Kamis siang hingga Kamis malam. Sedikitnya terdapat empat titik api kebakaran lahan yang terjadi. Seperti di wilayah Gunung Bulet, Gunung Kacapi, Gunung Datar, dan juga wilayah Mekar Rahayu. Dari keterangan warga setempat kebakaran meluas dikarenakan tiupan angin yang cukup kencang. Sehingga mereka kesulitan dalam upaya memadamkan kebakaran lahan tersebut. Api terus meluas ke area lahan yang lainnya. Peristiwa tersebut terjadi diperkirakan sejak pukul 2 siang dan terus meluas. Tiga kali lah. Tiga kali ini ya. Ini penyebabnya apa sih Bu? Kayaknya gesekan kayaknya mah. Tidak tahu sih belum dipastikan gitu. Kalau ini lahan-lahannya milik keluarga? Milik keluarga. Kira-kira berapa luasnya Bu? Kayak 2 kebanyakan ya. Lebih, lebih. Dari bawah kan dari situ tadi. Ini kejadiannya dari jam berapa? Tadi itu jam berapa sih pulang ke jam? Jam, bukan jam 14-an udah mulai. Mulai dari depan sana dari Kubang Jaya. Semaranya ke sini. Sementara itu petugas gabungan yang berusaha menangani kebakaran lahan menemui kesulitan dalam pengerjaannya. Selain medan yang sulit dijangkau juga tiupan angin yang kencang. Sehingga api kembali membesar. Yang dihadapi selama ini terutama angin. Kami dengan tim yang tergabung ada masyarakat, TNI Polri, WPBD, ada dari PMI, Pol PP, ada komunitas lain yang tidak bisa kemonitor tapi mereka bergabung untuk membantu pemahaman kar lah ini. Upaya ini berapa untuk saat ini pemadamannya? Sementara ada beberapa titik jadi kami bagi-bagi. Upaya yang dilakukan adalah pemadaman dengan alat sederhana. Petugas gabungan terus berupaya dalam memadamkan api dibantu warga setempat dengan menggunakan alat sederhana karena mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk mencapai lokasi dengan melihat kondisi yang sulit untuk dicapai.